Pico Mania ya, itu berkumpul untuk menyatukan visi dan misi supaya Pico Mania di Serang khususnya atau di Banten pada umumnya bisa berjalan. Karena udah hampir satu tahun tidak bisa berjalan. Dan jangan pernah menyerah, teruslah kau melangkah, tanpa harus kau merubah arah. Diam saja dan coba lihatlah, biarkan burung yang berjuara. Jangan pernah berambisi mengejar untuk menjadi pemenang. Saya Ubat Zubadri, Ketua BNR Serang. Saya dengan Maharmadika, Sekretaris Bendara BNR Banten. Kebetulan hari ini lagi ada acara ya, di visi senda ya, terkait lomba burung ya. Kita latihan-latihan lokal lah ya, dalam tema Perang Bintang ya. Alhamdulillah kondisif, pertama kita ditambahkan protes, karena kebetulan diwajibkan untuk one gate, yang kedua cek suhu, cuci tangan, masker itu wajib. Nah, sebelumnya ini kan di Serang Semburi kan sempat lama, maksudnya. Akhirnya kan teman-teman berkerja keras untuk menjumpulkan. Dan agak memang lo baik ini, jadi dilaksanakan lagi. Dengan tentunya, dengan beberapa ketentuan atau progres yang masih dilaksanakan. Jadi awal mulanya, teman-teman dari Serang itu kumpul dari beberapa perwakilan event organizer, khususnya event organizer Pichomania ya, itu berkumpul untuk menyatukan visi dan misi, supaya Pichomania diserang khususnya atau di Banten pada umumnya bisa berjalan. Karena udah hampir satu tahun tidak bisa berjalan. Jadi dalam rangka meningkatkan ekonomi, pertama itu dari pedagang kecil, kedua dari juri-juri, ketiga dari peternak burung, kios burung, terus disitu ada beberapa aspek unsur-unsur lah yang mengikuti dalam kegiatan ini gitu. Jadi... Tapi memang untuk umumnya burung-mumnya sendiri memang benar-benar suatu matahari yang penting untuk para Pichomania itu. Sangat penting sekali, sangat penting sekali untuk Pichomania, karena banyak sekali istilahnya Pichomania yang mengandalkan hidupnya dari dunia burung. Sehingga kami dengan wadah yang ada, kami mencoba memfasilitasi itu ke pihak pemerintah menjembatani supaya kegiatan ini bisa dilaksanakan. Dan Alhamdulillah berkat beliau nih, Pak Haji Mahar, Perjuangan, dan kawan-kawan lainnya bisa, khususnya diserang, udah bisa berjalan. Dan sehari ini pun ada, di samping disini kan ada juga di JRB, di Bukun Perkemahan, sama-sama Sera. Alhamdulillah. Kan adanya perizinan yang sudah dikeluar ya, harapannya untuk mencoba, nyalainya gimana? Kan ini izin sudah nggak mudah, makanya kan harus pembahan. Ya harapan kita semua ya, agar peserta pertama mematuhi protes ya, yang kedua mereka, kesehatan itu nomor satulah penting. Jadi mesti benar-benar walaupun lomba burung dibuka, tapi kesehatan itu perlu mereka jaga, dan perlu mereka ikuti aturan-aturannya lah di situ, seperti cek suhu, mereka mesti pahami itu. Apabila suhu di atas 37,5, berarti peserta mau tidak mau kita pulangkan. Apabila sudah munculnya aman, masuk, mereka mesti ke tangan, buat ikuti masjid, jaga jarak. Karena kita tetap ngatuh, kalau ada di mana-mana saja, yang harus dikursi, kesehatan itu. Ya harapannya peserta juga terset ya, karena lomba ini kan memang susah izinnya gitu ya. Karena izinnya, apabila peserta tidak tersetif, ada kemungkinan kan perizinan juga bisa dicabut. Jadi, kita harus sama-sama mematuhi aturan-aturan protokol kesehatan yang dihidupkan oleh pemerintah. Jadi, kita patuhi bersama-sama. Insya Allah ke depan akan berjalan. Karena memang ini milik-milik semua ya, bukan menganungkan protokol kesehatan. Semuanya, milik kita bersama, tidak ada kontak-kontakan. Jadi, kita mesti paham, saat kita bingungin acara, dari segi brosur, dari segi itu, kita mesti batas. Jangan, kita kan punya logika lah disini pakai. Apabila buat brosur seperti A, misalnya, wah, pasti kan rame nih, kita ubah jadi B. Agar social distancing itu bisa berjalan aseksif, supaya sesuai dengan apa yang dihasilkan, supaya semuanya aman, penting nyaman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.